Selamat datang kembali kembali di Time Out Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga ini akan berhasil Semoga saya akan melihat semua orang esok Untuk live chat Saya sangat senang Semoga besok di twitternya NBYHY akan ada ya siaran Kalau tidak, akan asem banget Masuk langsung ke comment of the day Datang dari Brandon Brandon yang mengatakan bahwa They forgot to charge his watch Sebelum dia pergi ke negara Amerika Gakak kuali sih menurut gue Ini kreatif banget And of course, Demi Miller struggling banget Main 3 dari 10 tembakannya Dan ada 2 turnover yang sangat crucial sekali Dan itu kenapa game time tidak bisa terjadi Saat melawan Perancis So shout out to Brandon Brandon And thank you so much Untuk kalian semua yang sudah meninggalkan komen Maaf banget gue coba bisa pilih satu saja Gue harapkan hari ini pun Kalian akan memilih ya Di vote aja Di klik aja yang kalian suka Commentnya Biar gue bisa lihat yang likesnya paling banyak Siapa Jadi gue bisa pilih Comment tersebut sebagai comment of the day Oke, sekarang kita langsung masuk ke Berita terbesar hari ini Di NBA Siang-siang Abis makan siang Tiba-tiba ada blockbuster trade Ini mungkin trade yang Mungkin ya kedua lah ya season ini ya Kemarin ada Campbell Walker Ini adalah yang kedua mungkin sebelum NBA draft Yaitu Memphis dan juga Pelicans ya Memphis mendapatkan Steven Adams Eric Bledsoe Number 10 pick Dan juga 40 pick Serta 2022 protected pick Yang Kohala tuh Via Lakers And of course Pelicans Mendapatkan Jonas Valanciunas Number 17 picks Dan juga Number 51 picks In this year's draft Eric Bledsoe Katanya Yahoo Sports Dia gak akan stay Kayaknya gak akan di keep Sama Memphis Grizz Of course Karena udah ada Jam Moran juga disitu Ada Dillon Bruce Jadi kayaknya Agak susah untuk dimenangkan menit Apalagi juga mereka ingin develop si Desmond Bain juga pastinya Dia sama Adams Dia sama Steven Adams Memang bad contract But I think Pelicans mencoba Untuk get rid of that bad contract Untuk kayaknya sebelum jamannya David Griffin kali ya Kontrak itu dibuat ya Baik yang bilang Ini win-win trade Mungkin aja ini win-win trade Tapi kalo gue sih lebih memilih Ini di menangkan Sama win-win Walau pun gue yakin Akan banyak pendapat yang berbeda Kalian boleh tulis Comment section juga Pendapat kalian Tidak masalah Nah Memphis Memang Gak terlalu downgrade banget sih Dengan kehadirannya Steven Adams Tapi menurut gue Jonas itu Tau apa ya Mentality nya Dan juga Tipe permainan dia Kayak udah cocok banget Sama Grizzlies Dan juga dia kayak Connect really well With Jammerant With Dillon Bruce Lalu juga dengan JJJ Mereka memang naik juga 7 peringkat sih Draft dari 17 ke 10 Dan dia kayaknya udah punya Incaran ya Dimana kayaknya Incaran mereka tuh seperti ada Josh Giddy Pemain Australia Lalu ada Jonathan Kuminga Dan katanya mereka membro aja Privately workout si Moses Moody And of course Ada James Booknight juga Itu adalah beberapa nama Yang mereka incar Untuk di posisi 10 Walaupun ada beberapa nama tersebut Yang menurut gue Akan diambil Di posisi ke 10 itu ya And Kalo Memphis Soalnya mau ngambil draft pick Kita gak usah ragukan lagi lah Scouting mereka bagus banget Mereka udah menemukan John Moran Dillon Brooks ya Dillon Brooks di draft sama Memphis juga Lalu juga mereka menemukan JJJ And of course kita gak boleh lupa Dengan Desmond Bain Dan juga Xavier Tillman Musim lalu Tapi gue gak ngerti sih Soalnya kan kalo di playoff itu Sebenernya Tim-tim itu butuh Pemain yang berpengalaman Sedangkan Kalo mereka mau coba Pilih rookie itu Takutnya rukinya belum siap Untuk main di Playoff Walaupun Steven Adams Memang juga ada pengalaman banget Dan dia juga big man banget Untuk bisa dapetin Rebound Banyak Nah Untuk palikens Pemain yang menurut gue Lebih cocok Untuk tandeman dengan Si Zion Williamson Karena Jonas itu bisa spread the floor Dia bisa nembak 3 point Dikit-dikit Ya Jadi Zion itu punya space Untuk bekerja Inside the paint area Itu lebih banyak Dan dia kalo di double team Triple team Dia bisa kick out ke semua pemain Yang ada di lapangan Karena semuanya bisa nembak 3 point Nantinya Sama mereka kan punya story cap Lebih banyak Ini membuka mereka Peluang untuk bisa Misalkan mereka ingin resign Lonzo Mereka akan bisa Match any offer Dari any teams Untuk keep Lonzo ball Or Kalo mereka gak mau ambil Lonzo ball Lonzo ball mau ke Chicago Bulls Atau ke Clippers gue Boleh juga Nah Mereka mungkin Opsi kedua nya Mereka akan coba ngambil kalori Tapi kalori ini mahal loh mintanya ya Dia mintanya 3 tahun 90 juta US dollar sih Menurut gue Ya dia masih jauh sih Tapi Dengan price tag segitu That's a little bit too much Untuk kalori ya And Of course With the number 17 pick Dia juga bisa mengambil Pemain yang bagus banget Bisa aja ngambil kayak Pemain-pemain kayak Kayak misalnya Alparun Shengun Ataupun juga mungkin bisa ngambil David Mitchell Kita gak pernah tau David Mitchell Kita akan bahas ya sebenernya nanti ya Ataupun siapa lagi Mereka ambil ya Chris Duarte Masih banyak sih pilihannya Di nomor 17 itu Banyak rali pemain-pemain yang akan available nantinya Dan gue excited banget Untuk NBA Draft Itu berarti berapa? Tiga hari lagi di Indonesia Kita akan ngomongin NBA Draft Kita akan live chat juga Untuk NBA Draft nantinya Dan Move ini Emang mungkin gak akan bikin si Pelicans Kayak masuk ke Washington Conference Finals Atau Washington Conference Semifinals Tapi menurut gue nih Pelan-pelan Step yang bagus Untuk bikin Yang paling penting adalah Zion happy sih Kalau Zion bisa happy At least dia punya kesempatan Untuk build around Zion Brandon Ingram nantinya Dan kita tau juga Josh Hart Masih vegan juga tahun ini ya Dan juga Ini adalah ada pelatih baru Mereka ada Willy Green Menurut gue Willy Green He will be excellent sih Dia kayaknya players coach banget nantinya Jadi ini adalah Awal aja sih Awal mulai dari mungkin Pelicans ingin bangkit nantinya Bersama David Griffin juga I think it's a great move For Pelicans I think Pelicans won this trade Tapi Memphis pun juga gak jelek-jelek banget sih Apalagi kalau nanti mereka beneran Kalian bisa nemuin pemain draft pick yang bagus banget ya Di posisi kesepuluh nantinya ya So gue pengen denger pendapat kalian Bagaimana Kalian bisa tulis aja di comment section dibawah Hari ini pindah ke Olimpiadi sedikit Dimana ada timnya Spanyol Yang ini mengalahkan tuan rumah Jepang Dengan skor 88-77 Ricky Rubio jadi bintangnya Dengan 20 poin 9 asis Lalu ada Victor Claver Yang perfect from the field 6 dari 6 Dan juga selesai dengan 13 poin Spanyolnya jelas lah timnya solid banget Banyak banget pemain pengalaman lah Ini di international level Pak Gesol Yang 40 tahun masih main Mark Gesol Juga masih main Lalu juga masih ada Sergio Yul Rudy Fernandez Jadi gue gak akan kaget Kalau mereka Even nanti bisa masuk ke Olimpiadi Final sih Dari Jepang Seperti biasa Duo NBA nya mereka Led the way Rui Hachimura 20 poin Dan juga si Yuta Wataname dengan 19 poin Tapi memang Sebelum gue lupa I think Ricky Rubio live for the international level competition Dimana permainannya dia sih solid banget Jauh banget percaya diri Daripada dia kalo main di NBA sih Ini keliatan banget tadi dengan asis-asisnya dia Dan juga 3 poinnya dia I think Man, I think Ricky Rubio was the best player on the court hari ini di pertanyaan tersebut Dan ya Jepang Sayangnya Mereka grupnya berat banget Kalo hal bersama Argentina Slovenia juga Apalagi gue pengen banget melihat tuan rumah Jepang ini melangkah cukup jauh Tapi sayangnya Kayaknya mereka akan terhenti di group stage aja Apalagi next game nya mereka akan lawannya Luka Doncic Siap-siap ya Luka Doncic main udah 48 poin Nomor 2 ya Pali tinggi untuk rekor debut di Olimpiade Di bawahnya Oscar Schmidt Itu waduh sih legend banget sih Pemain Brazil Big man dari Brazil dulu itu Dan ya yang menarik tapi Di Jepang itu ternyata ada pemain Gua tau sih dia memang pemain aturusnya si Jepang sih Tapi gua baru tau kok dia dibawa ke Olimpiade juga Yaitu Gavin Edwards Gavin Edwards itu gua nonton di ABL Waktu gua kerja di ABL dia bermain di Westports Malaysia Dragon So I'm happy dong Ada pemain mantan ABL, alumni ABL yang bermain di Olimpiade kali So it's really nice to see And he did pretty good too in that game Kana kita akan pindah ke IBL Jelas IBL Berita utamanya adalah Abraham Wenas Akhirnya pindah ke Bali United Dari Amartahang Tua Gossip ini sebenernya udah 2 mingguan lah Ada 2 mingguan, 3 mingguan Akhirnya kemarin ini dibuat official Videonya juga keren banget yang dibuat sama Bali United Menurut gua itu lumayan kreatif banget Dan ya interesting dong Perpindahan ini Karena makin banyak aja small mannya di Bali United Tapi Young Korea mereka bagus banget sih Dimana kita tau ada Jericho Ini gua penasaran nih Coach Alexander Stavlanowski Akan memainkannya seperti apa nih Apalagi ntar kalo udah ada pemain asing juga ya Dia punya backcourt gila banget Ada Winston, Jericho, Lutfi, siapa lagi nih gua miss Abraham Wenas So, dengan 4 pemain itu aja Menurut gua tuh udah oke banget Belum lagi kalo Joshua comeback lagi ya Jadi ada 5 tuh Pemain yang cukup solid Sorry kok gua DM ya Udah lama gak nonton Bali United Tapi yang pasti Semoga besok kita bisa interview dia Gua tadi baru aja DM dia Memang gua sejak dia pindah dari Amartahang Tua itu Gua udah DM dia untuk minta interview Tapi semoga aja bisa kita lakukan Mungkin besok ya Nanti kalo udah bisa dilakukan Kita udah jadwalin Gua akan buka open question box untuk di Instagram Nanti kalian juga bisa kirim pertanyaan kalian untuk Abraham Wenas But I like it though I like it Bali United Memang kita tau Mereka main sayangnya terhenti ya Gak bisa masuk ke semifinal Ke semifinal kemarin ini Mereka kalah dari Love Dewa United Surabaya Kadang udah jadi Dewa United Dengan datangnya Abraham Wenas Gua penasaran kita tau Abraham Wenas Anak ini berbakat banget dia Rupiah of the year Lalu juga pernah bawa Amartahang Tua Dulu namanya masih yang Tua ya Langtua Sumsel itu bisa hape masuk ke 4 besar Tahun lalu tapi permainannya dia Menurut gua agak turun Gak terlalu keliatan banget Waktu di bubble So hopefully dengan New environment New energy New team Gua harapkan dia juga ini sih Akan lebih bagus lagi Karena anak ini adalah hal-hal pemain muda Yang dari dulu gua expect Bisa jadi superstar nantinya di IBL So yeah man Cannot wait To see him play with Valley United I think they will have A very very good season This upcoming IBL And Kata lagi ngomongin Dewa United Of course ada Brennan Jawado Gua Mereka dapet banyak banget DM Tentang Kok Brennan Jawado kemana nih Wah Kita tau Brennan Jawado sempet ngepost di Instagramnya Kalo dia udah tahan kontrak dengan sebuah team Tapi kita gak dikasih tau timnya Tim apa Liganya Liga apa Tapi kabarnya kemarin Ada yang bilang bahwa Udah di-share Bahwa dia akan tetep stay di IBL Dan Gossipnya atau rumornya Dia akan ke Dewa United Tapi ini gak 100% Gua gak bisa Gak bisa klaim berita ini Kita tunggu aja Sampai Brennan Jawadownya Juga timnya Kasih kita konfirmasi Karena itu seperti biasa Gua suka melakukan itu Cuma gua pengen address aja ini Karena DMnya banyak ini And of course Gua mau bilang juga gua agak sebel juga sih Kadang-kadang kayaknya Kalo kita dikasih-kasih misteri seperti ini Kayaknya di NBA jarang ya Ada gak sih nginget Kalo di NBA itu ada yang Kasih misteri-misteri gitu Gak sih Akan sign dengan siapa gitu Biasanya enggak Abisanya Shams atau Watch langsung kayak Pemain ini akan kesini nih gitu Jadi kita gak digantungin gitu menurut gua Jadi kita pun juga Yang kayak gua Kementerian creator kita Bisa langsung bikin berita juga Kita langsung bahas Tapi kalo seperti ini Kita Digantungin banget Padahin gua mikirnya sih Brennan itu akan ke Liga Jepang Karena dia kemarin tuh Sempet Tulis comment Di salah satu pemainnya Filipin kayaknya ya Dia bilang bahwa I'll see you next season brother Dia ngomong kayak gitu Jadi gua pikirnya Dia akan ke B League tadinya Tapi ternyata katanya Akan di IBL But okay Well sih Semoga minggu depan Atau dua minggu lagi Mungkin udah ada berita resminya Dari Benin Cuaro So that's from the IBL Sekarang kita pindah ke Draft Prospect Seperti gua bilang Kita akan ngomongin tentang David Mitchell National Champion Bersama Baylor Kemarin ini Combo guard Yang gak terlalu tinggi Tingginya Averagenya tapi 14 poin per game Dan juga 5,5 asis per game Very interesting Prospect Karena dia pemain dengan High IQ Off ball defender Always make great reach Dan juga Make the right rotation juga Di defense Dan dia juga cepet banget Untuk close out shooter lawan Dia selalu main dengan High intensity Hustle And he will take charges Dan juga untuk coba Melakukan Chase down block juga He's an elite competitor Gua yakin Tim-tim akan suka banget Dengan mentality nya Dan juga attitude nya dia Dan dia 3 poin nya Improve banget Dari 2 tahun pertamanya Dia di Baylor Cuma 31% Di junior year nya Dia main itu 45% 3 poin Jadi itu pasti yang membuat Tim juga ngelirik dia ya And weakness nya Ya jelas Dia gak terlalu atletis banget Ini kayaknya Dia itu mainnya Below the rim Dan juga jarang banget Dapet foul Tingginya pun Menurut gua bisa jadi kelemahan nya Apalagi wingspan nya pun Juga gak terlalu panjang Mungkin bisa jadi trouble nih Untuk jagain pemain-pemain Wings yang tinggi-tinggi Di NBA nantinya Tapi of course Banyak banget yang bilang dia Mirip sekali dengan Donovan Mitchell Dan juga maybe Drew Holiday Definitely menurut gua He's a lottery pick Dimana I can't see him going Number 13 Ke Pacers Gak tau kenapa Menurut gua deh Pemainnya Pacers banget sih Tapi orang bayangin taruh dia Diantar nomor 8 Sampai nomor 15 Tapi kalo menurut gua sih Dia kayaknya Akan ke Pacers nomor 13 Tapi kalian kayaknya Bikin mock draft ya Semoga keburu Gua belum tau kapan bikinnya Tapi Jangan ditungguin ya guys ya Tapi masih gua gak hafal nih guys Gua gak hafal Profile nya siapa aja yang udah gua buat Jadi kalian bisa bantu gua di bawah Di comment section Kira-kira kalian mulai profile siapa Next one Ini udah tinggal 2 profile terakhir kalian kayaknya Sebelum NBA draft Jadi let me know Who you guys wanna see And play of the day Dahlah kita pilihnya Luka Doncic aja lah Luka Doncic luar biasa Padahal cerita lucu banget Dimana Luka Doncic bilang Baik banget yang minta foto sama dia di Olympic Village Tapi dia bilang I like it man I like it being a star Mungkin gua orang nomor 2 yang paling banyak dimintain foto Setelah Nova Jokovic katanya Di Olympic Village Dia gua yakin lah Kalo di Olympic Village itu Pemain-pemain negara lain Kalo liat Luka Doncic Liat Kevin Durant Liat Kemudian Kevin Durant pun ada pemain Belgium Yang minta foto sama dia ya Pasti banyak minta foto semua lah Karena gak setiap harinya juga Mereka bisa ketemu pemain NBA Gua pun kalo ada di Olympic Village semua Tapi gua ajak foto juga Kali-biasa Tapi pasti That was a really interesting story bang sih Tadi dari Luka Doncic yang gua baca online Ya Itu aja sih Untuk time watchnya hari ini Hopefully you guys enjoy today's episode Semoga juga kalian dapet beberapa berita baru juga So thank you so much guys for tuning in Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And hopefully I will see everybody tomorrow Untuk live chat Thank you guys for watching And I will see you guys again tomorrow Peace out Ya Thank you